Pak, soal Almas kan baru saja menggugat manifestasi kepada Mas Gibran terkait dengan gugatannya di MK dulu karena menilai dia, Mas Gibran ini tidak berterima kasih kepada Almas, tanggapannya Mas Ganjar seperti apa? Kalau gugatannya sifatnya perdata silahkan bicara berdua, saya nggak tahu urusan mereka ada apa. Capres Ganjar Pranowo menanggapi gugatan yang diterima Cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka oleh Almas Saki Biru. Diketahui, Almas Saki Biru merupakan salah satu penggugat batas usia Capres-Cawapres yang dilayangkan akhir tahun 2023 lalu. Gugatan Almas yang menjadi landasan hukum Mahkamah Konstitusi atau MK untuk mengubah ketentuan undang-undang pemilu terkait dengan batas usia Capres-Cawapres. Namun, di akhir Januari 2024, Almas Saki Biru mengajukan gugatan perdata kepada Gibran Raka Buming Raka. Almas Saki Biru menuntut ganti rugi sebesar 10 juta rupiah kepada Gibran. Alasannya, Almas tidak menerima kompensasi dan rasa terima kasih dari Gibran terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres yang membuat Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Ganjar Pranowo pun irit bicara saat ditanya soal gugatan tersebut. Dikutip dari Facebook Kompas.com, Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu permasalahan antara Gibran dengan Almas. Ia pun tidak mau tahu terkait gugatan yang dilayangkan oleh Almas kepada Gibran dan mempersilahkan keduanya menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih telah menonton!